Intro Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengancam akan menyerang Israel jika terus menggempur jalur Gaza Dalam pidatonya pada minggu 28 Juli 2024, Erdogan mengancam akan membuat Israel senasib dengan Libya saat konflik Dimana saat itu Turki mengirim pasukan khusus militernya untuk menduduki Libya selama 2 tahun Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengancam akan menyerang Israel jika terus menggempur jalur Gaza Hal ini membuat Israel gusar dan meminta bantuan pada NATO Dalam pernyataannya saat pidato pada minggu 28 Juli 2024, Erdogan mengatakan Turki bisa saja menyerang Israel layaknya konflik di Libya Mengutip Tribunews.com pada Senin 29 Juli 2024, dalam konflik Libya, Turki sendiri mengizinkan pasukan militernya untuk menduduki Libya selama 2 tahun Saat konflik itu terjadi, Turki mendukung Perdana Menteri Abdul Hamid Al-Bebah yang mengepalai pemerintahan persatuan nasional di Tripoli Pernyataan Turki ini lantas membuat pejabat Zionis geram Pemimpin oposisi Israel sekaligus ketua partai Yesh Atik, Yarlapit mengatakan pernyataan Erdogan tersebut berbahaya bagi Timur Tengah Turki sendiri saat ini menjadi anggota fakta pertahanan Atlantik Utara atau NATO Lapit pun meminta NATO agar segera bertindak Pernyataan tegas Erdogan ini adalah buntut aksi brutal yang dilakukan oleh pasukan Israel di jalur Gaza Turki mendesak agar Israel tak lagi menyerang jalur Gaza Jika tidak, ancaman Erdogan akan benar-benar terjadi Demikian informasi terkini Syedara Loon Saksikan terus informasi lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun seraminews.com Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!